Intro Mari mengenal sosok Rasulullah SAW lebih dekat Ya, hal itu bisa didapatkan di Festival Alazom Kota Tanggerang ke-11 melalui inovasi teknologi wahana virtual reality 5D pertama di Indonesia dengan salah satunya cerita Isrami Roj Wahana religi ini diakui menjadi daya tarik utama gelaran Festival Alazom Kota Tanggerang ke-11 ini Banyak dari pengunjung sengaja datang ke Festival Alazom khusus untuk merasakan sensasi virtual reality 5D secara langsung Jadi kita nontonnya Isrami Roj ya, gimana kesannya? Kesannya ya kayak asli aja gitu, soalnya kan naik kayak broknya gitu kan Dari mulai perjalanan di, apa namanya, di deal aksonya ya? Iya, sama insya Allah banget Kayak karena kan udah, maksudnya udah pernah tahu kisahnya gitu kan sekiranya Jadi kayak ini tuh divisualisasikan banget gitu, insya Allah banget gitu Memang nyata tuh kayak berasa tadi kayak lagi di, itu ya sih pas di Masjidil Aksa tuh kayak merinding banget Diketahui wahana ini buka setiap pukul 10 pagi hingga setengah 10 malam Selama Festival Alazom berlangsung yaitu 17 Juli mendatang di Gedung Geraha Santri 2210 belakang Masjid Raya Alazom Oke buat masyarakat kota Tanggerang, khususnya buat yang datang ke Festival Alazom ini Kalian boleh cobain virtual reality yang 5D dan yang 3D juga ada Kalian boleh datang langsung ke lokasinya karena pembelian tiketnya semuanya on the spot Buat lokasinya ada di Geraha Santri, di belakang persis Festival Alazom Dan kita itu ada disini dari tanggal 2 sampai tanggal 17 sampai Festival Alazom kelar VR Journey Indonesia menjadi pelopor wahana yang menawarkan pengalaman virtual reality 5 dimensi Uniknya tema yang diusung merupakan tema religi Jadi kami menyediakan fasilitas ini dengan Festival Alazom itu biar masyarakat tuh tau banyak tentang VR Journey gitu Apalagi kisahnya ini cocok banget sama event Festival Alazom Kisah-kisahnya tuh religius kayak tentang nabi-nabi dan nanti bakal kita lengkapin insyaallah tentang si roh nabawiyahnya gitu sih kan Bunga Mahardika Rani, Septyofa Jarifai, Kandorang TV